Oke teman-teman, selamat bertemu kembali. Di sini kita akan belajar bass. Ini untuk pemula ini. Karena di sini notenya ini agak-agak mudah lah untuk membaca. Kita belajar bass pakai lagu. Kita pinjam lagu Always Sambo dari Skopion ya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk awalnya itu, bass-nya itu istirahat dulu atau rest dulu selama 4 bar. Setelah itu baru masuk. Begitu. Di sini code-nya ini adalah code C, G, F, E minor, dan A minor. Oke, langsung aja kita mulai dari bass yang pertama. Dimainkan setelah 4 bar ya. Karena 4 bar itu intro melody dulu ya. Apa, intro klasik dulu ya. Oke, kita mulai aja dari bass yang pertama. Terima kasih telah menonton. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke bayi yang pertama. Jadi bayi yang pertama itu, pertamanya itu adalah, ini saya kasih contoh ya. Nah, nanti yang chord keduanya, kunci C-nya yaitu, kita ambil dari senar. Jadi dia, nanti dia setelah sampai di E, kita gliss atau kita geser ke A lepas. Jadi begini dia. Nah, begitu aja dia. Oke, kita coba dulu dari bait yang pertama ya. Jadi kali ini adalah setelah yang pertama ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih contoh ya Nah baru disini Nah disitu Ada nada seluruhnya ya Yaitu dari G ke A Jadi ya Jadi ingat ya dari Dari nada G ke nada A nya diseluruh Cuma itu aja Oke kita mulai dari Baid yang kedua Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya disini Kita masuk ke ref Reb nya ini disini Ada di chord A minor nya itu Ada Ada 0 super 16 itu Pas di A minor itu dia Ini dia Jadi saya kasih contoh ya Jadi dia ini Pas di A minor nya ini Nada A nya itu Yaitu 0 super 16 Satu ketuk empat suara Tetapi Diketukan yang Keduanya itu Ada nada G Jadi lambatnya begini Begitu dia Setelah itu Masuk ke Chorsi nya Disini ada Kalau bahasa Bahasa kitanya Singkup namanya ya Ada singkup disini Saya kasih contoh Nah jadi pas singkup nya itu dia Adalah chord nya Atau nadanya Nada G Jadi Nah begitu dia ya Setelah itu Gak ada lagi ya Setelah itu Oke Kita coba mainkan Ref ya Oke Sub indo by broth3rmax kita masuk melodi melodinya ini ada repeat ada titik dua tuh yaitu 8 bar mainnya ya di sini agak lain dia pertamanya jadi bareng ketiganya begitu dia ya cuma itu aja bedanya Oke kita lanjutkan main ke melodinya yang 8 bar selamat menikmati oke selanjutnya endingnya biasa aja endingnya nanti di sini di akhirnya itu dikunci F Emino dan Aminor itu ada tanda taset jadi agak lambat sedikit aja dia contohnya gini ya begitu aja oke sekarang endingnya oke terima kasih teman-teman sampai disini dulu selamat belajar dan menikmati dan tonton video-video kita selanjutnya tentang tutorial belajar gitar baik itu gitar klasik genjerengan atau bas dengan membaca not balok dan tabulasi oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati